Kita awal informasi pertama, sodara pasca adanya cemeran cairan berupa lipah bahan bakar di pantai Balikpapan, Subdit Gakum Polairut Polda Kalti melakukan penyelidikan. Sebanyak tiga kapal tanker milik Pertamina dimintai keterangan dan diambil sampelnya. Pasca adanya cacaran limbah yang diduga bahan bakar di sebelah bibir pantai di Balikpapan, Kalimantan Timur sejak minggu siang lalu, Subdit Gakum Polairut Polda Kalti melakukan penyelidikan terkait sumber lipah yang diduga bahan bakar tersebut. Tiga kapal tanker milik Pertamina yang sedang melakukan bongkar muat bahan bakar minyak di tengah laut perairan Teluk Balikpapan didatangi dan kru kapal dimintai keterangan. Sejumlah sampel dari tiap jenis bahan bakar yang ada di kapal tanker diambil untuk dicocokkan dengan limbah bahan bakar yang ada di bibir pantai. Ada tim yang di darat maupun di laut, di darat yang bertujuan kita mengecek asal-usul dari mana sumber yang diduga minyak ini. Karena masih ada dua asumsi bahwa minyak ini tumpah dari darat, ada asumsi kedua yaitu tumpah dari laut. Sehingga tadi yang di dari darat, kita masih melakukan pendalaman, penyelidikan terhadap titik-titik yang dimungkinkan untuk dilakukan pebuangan terhadap minyak tersebut. Kemudian yang tim di laut, tadi kita cek beberapa kapal yang mengangkut bahan bakar jenis minyak yang saat ini punya Pertamina. Tadi ada tiga tanker yang kita cek, yang salah satunya memang ada yang mengangkut minyak hitam, satunya mengangkut fame, dan satunya biodiesel. Tadi sudah kita ambil sampel. Sampel yang diambil tersebut nantinya akan dilakukan uji laboratorium bersama dengan DLH Malikpapan. Sekarang merdang langkau pasti di Balikpapan, Kalimantan. Terima kasih.